Kementerian Ketenagaan Kerjaan atau Kemenaker telah menerima aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan 2022. Aduan THR tersebut telah mencapai 5.549 laporan sejak dibuka lapor April hingga 3 Mei 2022. Dikutip dari kompas.com, aduan THR tersebut dilaporkan ke posko THR virtual yang terdiri dari pengaduan online sebanyak 3.003 dan 2.586 konsultasi online. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pengaduan online memiliki porsi sebanyak 54% dan 46% konsultasi online. Setelah 2 hari lebaran jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk ke posko THR 2022 total sebanyak 5.549 laporan. Anwar Sanusi menjelaskan dari 2.586 laporan konsultasi THR seluruh provinsi Indonesia, pihak yang sudah merespon atau menyelesaikan sebanyak 1.708 laporan. Sementara sisanya sebanyak 878 laporan masih dalam proses penyelesaian. Dalam jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April hingga 3 Mei, DKI Jakarta tercatat melaporkan sebanyak 930 laporan. Kemudian di Susul Jawa Barat 614 laporan, Banten 322 laporan, dan Jawa Timbu 288 laporan. Sedangkan provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua dan Kalimantan Utara. Masing-masing hanya 2 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan dan THR tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih telah menonton!